Hanya karena sering menangis, seorang bayi laki-laki di Magasar, Suasya Selatan mengalami luka lebam di wajah dan sekujur tubuhnya. Hal tersebut dilakukan oleh kekasih ibu kandung sang bayi. Kini petugas kepolisian terus mengejar keberadaan pelaku yang diketahui identitasnya. Nasib naas harus dialami seorang bayi laki-laki berumur 1 tahun 1 bulan yang mengalami luka lebam di sekujur wajah dan tubuhnya. Serta bibir sobek akibat dianyai oleh seorang pria berinisial RP yang merupakan kekasih ibu kandung korban. Diketahui kejadian tersebut kerap kali terjadi saat korban menangis. Pelaku yang dikenal temperamen merasa terganggu dengan tangisan korban. Lalu pelaku menganehnya dengan memukul bagian wajah serta mulut yang mengakibatkan luka memar. Tak hanya itu saja, pelaku bahkan tega menggigit punggung, tangan serta kaki korban hingga luka. Pelaku yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online tersebut akhirnya berhasil diamankan petugas kepolisian setelah petugas kantongi identitas pelaku. Dan kami temukan anak dari ibu itu mengalami luka-luka di bagian pipi, mulut, dada, dan jari. Jadi dari laporan ibu tersebut anak ini dianiaya oleh seorang laki-laki yang diakui oleh ibu tersebut merupakan kaca. Hingga kini kasus tersebut ditangani petugas kepolisian Posek Panakukan. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, Yoel Yusfin. iNews, Waporkar.